Nah, micrograin ini kan panen muda ya, kangkung dipanen muda, sawi dipanen muda, bayam dipanen muda. Sebenarnya kalau cerita panen muda, itu banyak sekali, tauget itu ya Pak, panen muda, baby carrot. Baby carrot itu ada yang memang carrotnya memang besar, tapi dipanen kecil. Jadi mahal baby carrot ya, pepaya mentah, jadi banyak sekali, kedondong manisan, bahkan ikan pun kita panen kecil, dijadiin kerupuk. Nah, itu sudah normal, tapi di sebagian sayur itu belum terbiasa. Sehingga pada saat saya kenalkan micrograin, ini ya ada plus, ada minus, tapi makin ke sini makin orang ngerti. Kenapa tidak muda? Kenapa harus dewasa baru dipanen? Apa masalahnya? Itu masalah kebiasaan saja, dan ini sesuatu yang berbeda. Nah, masa panennya itu cuma 14 hari. Kalau kita bicara kacang hijau hanya 4 hari, 5 hari. Kemudian bunga matahari, itu hanya 8 hari. Jadi kita bisa merancang gizi keluarga hanya di sudut ruangan. Jadi saya punya satu rak, ada 12 trik, setiap hari saya panen sendiri, makan sendiri, saya rancang, saya mau makan apa. Dan karena di dalam ruangan, tidak ada namanya hamar, tidak ada namanya kutu, tikus pun nggak ngacak-ngacak gitu ya. Sehingga menanam itu menjadi ada kepastian bahwa saya bisa panen gitu loh, tanpa keahlian yang khusus. Ya, perlu keahlian, dalam arti gini. Kalau baru belajar, mungkin yang tumbuhnya atau maintenance-nya akhirnya dapatnya beratnya 80% dari yang biasa. Setelah kenal Pak Andi, jadi 120%. Karena dia selalu bereksperimen, skalanya dia skala industri gitu. Kalau yang lain kan skala rumah, nyoba-nyoba, kalau dia langsung nyobanya, Pak Andi, beli tray 20. Kemudian beli ini sekian kilo gitu ya. Dia tes, dia berani buang. Dia berani buang sehingga mendapatkan kesimpulan lebih cepat. Ketimbang satu-satu ya. Nah itu, skalanya sudah mulai industri ya saya bilang. Sampai jumpa di video selanjutnya.